Ya, memirsa tepat hari ini, 1 Februari, diperingati sebagai World Hijab Day atau Hari Hijab Sedunia sejak 2013 lalu. Dan Newsline akan mengenalkan sosok seorang hijaber Indonesia yang prestasinya membanggakan dan juga mendunia. Namanya adalah Diananda Khoirunisa, ia adalah atlet panahan Indonesia yang menjadi kebanggaan kita. Dian, begitu ia biasa dipanggil, berhasil meraih medali perak di ajang Asian Games 2018 lalu. Ya, sebelumnya Dian telah banyak mengukir prestasi di kejuaraan panahan internasional. Ia memboyong 2 emas dan 1 perak di SEA Games 2017. Mahasiswi jurusan psikologi ini pun sukses membawa emas pada perhelatan pekan olahraga nasional ataupun 2016. Yang memakai hijab menjadi kebanggaan baginya, dengan hijab dan talenta ia kini menjadi kebanggaan Indonesia. Kita langsung saja sapa, Diananda Khoirunisa di Surabaya, Jawa Timur. Hai Dian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, maaf nih diganggu. Lagi abis latihan ya Dian ya? Iya, baru susah latihan. Eh, jadi abis kepo Instagram-nya Dian nih kan. Ngeliat ada sebuah caption di situ, kamu pake t-shirt. Yang bilang, hijabers cannot be a champion. Itu masih menjadi semangat kamu sampai hari ini. Ceritain dong, Dian. Pasti dong. Nah, itu gimana bikin? Tiba-tiba kepikiran untuk akhirnya pake kostum seperti itu gimana, Dian? Jadi, itu sebenarnya pake caption itu juga buat para hijabers yang mau terjini dalam olahraga. Jadi, jangan takut kalo pake hijab itu gak bisa berprestasi. Jadi, buktinya saya pake hijab dan saya bisa berprestasi, gitu. Wah, luar biasa. Super moment. Tapi, Dian pengen tanya juga dong, apa makna hijab bagi Dian nih sebagai seorang atlet panahan? Hijab tuh sebenarnya kalo di agama Islam kan emang kewajiban, gitu. Jadi ya, awalnya emang karena kewajiban itu jadi pake hijab. Terus, ikat panahan. Nah, dari situ tuh ya nyoba. Awalnya kan kayak, awalnya kan agak susah gitu pake hijab. Terus, ternyata setelah di latihan-latihan juga enak nyaman juga. Kenapa milih panahan, Dian? Apakah memang karena salah satu olahraga yang disukai oleh rosul atau seperti apa? Itu juga sama, awalnya mama kan juga ati panahan, gitu. Jadi, diarahin dari kecil, diarahin ke panahan, gitu. Oke. Ketisan mama, berarti ya? Baik. Nah, Dian dari sekian banyak prestasi kamu, ceritain dong prestasi yang paling mengesankan. Yang paling mengesankan itu kemarin yang perak, itu. Perak di ASEAN Games sama perunggu di World Cup di Shanghai, gitu. Walaupun kan kalau yang di World Cup itu kayak agak susah gitu loh kalau Indonesia dapet medali. Ternyata juga alhamdulillah bisa dapet medali. Tapi kalau lagi bertanding di kancah dunia gitu, seperti apa sih pandangan dunia terutama kepada atlet-atlet perempuan yang berhijab? Apakah memang sudah modern, justru di-embrace, begitu ya, diakui? Atau masih ada diskriminasi, Dian? Alhamdulillah kalau di Panahan sih enggak ya. Jadi, atlet-atlet yang dari negara lain juga melihat kita enggak aneh, gitu. Jadi ya, emang kan sekarang juga udah lumayan banyak. Malaysia pake hijab semua, terus Iran, kayak gitu kan juga pake hijab, gitu. Jadi ya, udah biasa aja. Baik. Dian, apa pesan-pesan kamu terhadap perempuan-perempuan lain yang berhijab di luar sana di Hari Hijab Internasional Dunia ini? Ya, semoga tetap istiqomah, tetap semangat, berprestasi, ataupun di kegiatan lainnya, gitu sih. Oke, target kamu sebagai seorang atlet di tahun ini apa? Dan juga nih ngomong-ngomong hobi nyanyi, apa? Suruh kita nyanyi nih. Dian, harapan dan target kamu, target kamu di tahun ini apa nih? Targetnya, insya Allah, nanti di akhir tahun kan ada si James, itu tiga emas si James sama tiket Olimpiado. Wah, amin. Ya, alhamdulillah, amin 2020 di Tokyo ya. Selamat kembali melanjutkan latihan loh, kita ini ngeganggu latihannya dia loh. Iya, terima kasih Dian, sebelum hujan kayaknya disana udah mendung gitu ya. Terima kasih Dian, sudah menginspirasi kami di Newsline hari ini. Terima kasih Dian, sudah menginspirasi kami di Newsline hari ini. Terima kasih.